Jumpa lagi di tutorial. Kali ini gue akan review barang yang gue pake untuk biar supaya gue tuh gak sakit leher, gak sakit bahu, gak sakit pinggang kalau gue lagi mau main laptop. Nah, sebelumnya gue pake ini ya dari Starco. Ini cukup mumpuni juga ya. Gue pake sekitar 6 bulanan. Tapi ternyata dia gak terlalu kokoh ya. Ini terbuat dari bahannya plastik. Harganya sekitar Rp90.000-an. Ya, Rp100.000-an. Nah, untuk kali ini gue baru beli penggantinya guys. Jadi gue beli ini ya. Notebook stand ya. Ini bahannya aluminium foil, ya aluminium alloy yang diklaim kalau gak salah gue baca di deskripsi produk itu ini bahannya untuk membuat bahan pesawat. Gila. Kokil guys. Jadi bahannya aluminium. Dan ini kokoh katanya. Makanya kita mau buka, kita mau buktikan. Bener gak sih ini kokoh? What it gak sih? Oke, harganya ini Rp290.000-an ya. Tadi gue beli di Tokopedia. Itu harganya promo dari harga dasar itu sekitar Rp400.000-an. Dan gue dapet harganya Rp290.000-an ya. Hampir Rp300.000-an. Pake ongkir Rp15.000-an. Pake gosen atau apa tadi ya. Ya, sekitar Rp300.000-an. Abisnya ya. Rp305.000-Rp310.000 ya. Oke, kita akan review ini. Jadi jangan kemana-mana. Silahkan tonton selesai sampai selesai. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya. Ini dia penampakannya. Netbook stand. Ini kalau gak salah merk apa gitu ya. Didusnya itu. Ini warnanya. Pokoknya ini warnanya grey ya. Didusnya itu ada. Tampilannya gini doang ya. Produk instruction. Oke, ya. Kita akan buka dulu. Tapi sebelumnya gue mau liatin ya. Teman-teman di sini. Kalau lihat, gue ini sebelumnya pake ini ya. Laptop ini. Gue pake stand yang itu guys. Ini sih udah kokoh ya. Cuman kalau laptop yang lebih besar mungkin. Atau laptop gaming yang sekitar 15 atau 17 inch. Mungkin gak kuat ya. Dan juga yang paling penting adalah. Gue menggunakan SSD ya. Menggunakan SSD dengan KD. Ya, di laptop ini. Dan sering kali gue kalau pake yang modelnya seperti ini ya. Dia menghadapnya ke atas itu suka gak ke-detect guys. Suka gak ke-detect SSD yang untuk KD-nya. Sementara kalau misalnya gue coba pake laptopnya langsung. Tanpa menggunakan stand seperti yang tadi ya. Dia bisa ke-detect ya. Kalau dia posisinya rata. Nah, akhirnya gue mencoba cari solusi. Dan akhirnya gue ketemuin lah ini ya. Stand laptop seperti ini. Atau notebook seperti ini. Tapi ada posisi rata seperti ini ya. Dan mudah-mudahan sih worth it ya. Gak ada masalah dengan SSD-nya. Oke, langsung aja kita buka ya. Isinya seperti apa. Jadi di deskripsi di Tokopedia-nya itu. Ketika kalau kita mau beli barang ini. Itu dapat mousepad gratis ya. Mousepad-nya sih biasa sih ya. Gak ada yang spesial sebenarnya. Nah, kemudian di sini dalamnya ada. Kunci seperti ini ya. Untuk mengencangkan ini ya sepertinya. Oke, kita buka aja isinya. Wow. Ini bubble warp-nya memang didesain khusus untuk produk ini aja ya. Seperti ini ya. Oh, ini dia penampakannya guys. Kita kalau lihat ya. Ini bubble warp ya. Bubble warp yang didesain khusus untuk produk ini aja. Oke, kita buka. Kita buang aja dulu ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini masih belum dikencengin. Makanya seperti ini. Kita geser dulu dusnya. Oh, harusnya gini ya. Oh, iya. Jadi bagian ini bagian bawah ya. Ini bagian bawah ada Busa-busa gini. Kayaknya ini nempel ini ya. Kalau di meja kaca mungkin nempel ya. Coba. Ini bagian bawahnya. Kemudian bagian atas. Oh, iya. Ini mereknya ya. Mau Fio ya. Bagian atasnya seperti ini ya. Rata. Kemudian ini ada bolong-bolongan seperti ini. Untuk sirkulasi udara ya. Jelas pasti seperti itu. Ya, ini Engselnya bisa ke atas ke bawah. Kemudian untuk kunciannya. Kalau kita lihat di sini. Ya, betul tadi ya. Jadi menggunakan ini ya. Untuk proses. Kemana sih? Kalau kencangin ke kanan ya. Kalau ke kiri guys. Bisa puternya. Ke kanan. Eh, kanan itu ke kiri. Pokoknya gintulah. Oke, kita setting dulu. Jangan kenceng-kenceng dulu ya. Kita coba setting dulu. Posisi berdirinya seperti apa. Ya, harusnya gini ya. Ini kalau kayak gini. Ketinggian nggak ya? Ya, segini aja lah ya. Ya, laptop di sini. Ya, pas lah. Sama arah pandangan gue ya. Oke. Kalau udah kita style seperti itu. Kita kencangin guys. Kita kencangin di sini. Ini kelihatan nggak sih? Ke kanan, ke kiri. Ke sini ya guys. Ke kanan. Nah, ini udah cukup kencang. Jangan terlalu kencang dulu ya. Kita pastikan dulu semuanya terpasang dengan baik dulu. Nanti proses pengencangannya kalau kita mau naruh barangnya biar bisa disetting. Ini bener nggak sih ke kanan? Oh ya, bener guys. Kelihatan ya. Kita mulai kencang. Sisi yang satunya lagi. Sorry kalau nggak kelihatan ini. yang terlalu kenceng dulu biar mudah diaturnya nanti oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang ya karena subscribe itu gratis dan aktifkan juga loncengnya biar kalian dapat update-update terbaru video dari gua tutorial-tutorial seperti ini atau review seperti ini ya oke posisinya udah pas kita atur kebawah sedikit iya oke nah baru kita kencengin guys sorry ini agak repot memang cuma demi posisi yang benar semua harus seperti itu guys harus dikencenginnya belakangan nah oke ya kalau di deskripsi produknya ya ini diklaim bisa kuat penahan beban laptop gaming ini sampai dengan 17 inch 17 inch buset segede apa itu ini aja laptop gua aja berapa ya 14 inch ya 14 inch atau 13 14 kayaknya udah berat apalagi 17 inch buset tapi ini kokoh sih guys ya ini ini aluminium ya aluminium lebih ke arah kebesi ya ini kokoh ya coba nih temen-temen bisa lihat ya gua pakai tenaga ya ini kokoh banget coba sekarang kita ganti dan ini oh ini agak goyang ya apa meja gua yang yang gerata ya kita langsung coba aja di kaca ya di meja kaca dikanya ada mousepadnya langsung coba di sini dulu guys kita lepas kita geser dulu laptopnya kemudian geser dulu eh stand yang lama 90.000 rupiah geser ini ya tuh kan langsung nempel guys tuh langsung nempel ya jangan terlalu ke dinding lah ya karena kan ini lebarnya kurang nggak kelihatan ya guys oke oke ini gua setting lagi kameranya biar kelihatan ada kopi gua lagi guys mantap banget kopi nah ini lah penampakannya gas ya mereknya movayo kayaknya ini kokoh banget ya bener deh ini kayaknya kalau untuk 17 inch atau lebih mana yang lebih dari 17 inch laptop nggak kayaknya ini cucuk cocok cukup lah ya kalau untuk laptop gaming ya kayaknya kokoh banget ya dan udah nggak goyang tadi goyang ya pas gua taruh di mousepad ini mungkin karena nggak rata ya pas di sini di kaca meja kaca aman aja for it nah ini ada tanda ada kosongnya jadi ini termasuk pendingin juga ya ya kita coba kalau untuk bagian bawahnya ini kita taruh mouse seperti ini guys kalau selesai pakai langsung kita geser ke dalam seperti ini biar kedatangan rapih guys taruh mouse lagi taruh keyboard buset kamu udah salah salah nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya ke atas bisa kelihatan ya gua posisinya itu nggak terlalu apa namanya leher gua nggak menghadap ke bawah lurus ya pandangan gua jadi Insyaallah kalau untuk bertahan ngedit video 1-2 jam itu nggak masalah ya karena gua lurus lehernya dan nggak bungkok ya badan gua jadi Insyaallah aman dan menurut gua ini worth it banget ya dengan harga 290 ribu rupiah ya mumpung karena memang lagi di kondisi lagi diskon kali ya di Tokopedia jadi nanti link produknya gua taruh di deskripsi silahkan kalau yang mau beli boleh silahkan ini 290 ribu rupiah dapat barang kayak gini ya satu membantu kesehatan kita juga yang kedua ini juga sebagai pendingin juga dan yang ketiga juga ini akan memberikan space lebih ya di bagian bawah ini gini kita bisa taruh speaker disitu ya taruh mouse di bawah taruh keyboard di bawah seperti ini jadi banyak fungsinya ya worth it banget untuk harga segitu kita dapat manfaat yang cukup banyak Insyaallah kita akan terhindar dari sakit leher sakit pinggang ya oke itu aja dulu ya video dari gua semoga ini membantu teman-teman untuk membuat keputusan apakah mau beli barang ini atau nggak soalnya dari segi kualitas kemudian fungsi dan manfaatnya itu ya menurut gua worth it banget ya membantu banget dan semoga ini video ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like subscribe channel ini dan tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan sampai jumpa di tutorial berikutnya bye bye